Jam belajar di SMP 1 Atap Cakul, Tergalek, Jawa Timur terganggu. Tidak ada kehadiran siswa di Jumat pagi. Jam belajar baru dimulai siang hari saat siswa SD 1 Atap pulang sekolah. Ini terjadi karena talut atau penahan tanah yang terletak tepat di samping sekolah Haam Brol Kamis malam. Antisipasi longsor susulan, sekolah telah berupaya memadatkan kembali talut tersebut. Para siswa berharap pemerintah membantu pembangunan talut permanen agar bisa bersekolah dengan normal. Talut sepanjang 38 meter dan tinggi 6 meter pun menimpa hampir seluruh ruang kelas. Hanya satu ruang kelas yang tak terkena runtuhan material. Ini aktivitas KBM dilaksanakan siang hari setelah anak-anak SD pulang. Jadi bergantian dengan anak SD. Yang pagi SD, yang siangnya SMP. Ada berapa siswa Pak yang disini Pak? Untuk SMP-nya 45, sedangkan SD-nya 119. Karena disini kan termasuk SMP kecil. Satu-satunya SMP kecil. Di desa ini tak hanya talut yang longsor. Di kilometer 44 desa, jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dengan pacitan pun ambles. Separuh badan jalan ambles hingga kedalaman 1 meter. Bencana ini terjadi pasca guyuran hujan deras selama 3 jam kami selalu. Ekonugroho melaporkan untuk NET.